Saatnya bikin video rekomendasi anime Winter 2021. Tapi gue nggak sendiri, karena di video ini, gue rekomendasinya bareng... Hai, para Wibu Denial. Hai, negamers, para Wibu Denial. Jumpa lagi sama gue, Asura. Dan gue, Admin Yami. Oh, berapa lama gue nggak bikin video? Sebulan? Dua bulan? Ah, iya. Sepuluh bulan lebih. Penasaran kenapa? Oh, gila. Panjang banget ceritanya. Lain kali aja gue ceritain di Discord Filizal Studio. Nah, buat yang belum bisa join, bisa ke link yang ada di deskripsi di bawah. Toh, yang pasti gue udah balik. Jadi langsung aja, gue mau kasih list anime terbaik menurut kami di Winter 2021 ini. Yang tentunya jauh lebih menarik dari yang tahun lalu. Anime 2020 itu bener-bener banyak yang wadidaw sekali. Untungnya, tahun ini bener-bener diawali dengan sederet anime yang bikin segar mata. Tentunya video ini akan mengandung spoiler yang akan menceritakan sedikit plot di dalam animenya. So, spoiler alert ya. Anime yang akan kita rekomendasiin nggak ada urutannya. Terbaik atau terburuknya ya. Semua rekomendat lah. Dan, di video ini akan ada 6 anime. Beberapa akan direkomendasikan sama aku dan sisanya sama Adminasura. Tapi, ayo mulai dari ombil duluan. Ayo, silahkan ombil. Berjenre action, drama, seinen, dan dianimasikan sebanyak 13 episode oleh Leiden Films. Hatta Raku Saibo Black sendiri sama-sama menceritakan tentang personifikasi dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dan bekerjasama dalam menjaga dan merawat tubuh kita seperti Hatta Raku Saibo yang biasa. Tapi dalam Hatta Raku Saibo Black berbeda. Kalau di Hatta Raku Saibo biasa itu tubuh manusia normal. Sementara di versi Black ini, sel-sel ini harus hidup dan bekerja dalam tubuh manusia yang suka minum-minuman keras, merokok, berkolesterol tinggi, dan juga memiliki tingkat stres yang tinggi juga. Yang menjadikan kehidupan yang ditampilkan dalam cerita Hatta Raku Saibo Black ini lebih gelap dan kelam dari versi normalnya. Eh, apakah ceritanya masih ringan dan edukatif? Penasaran kan? Rasanya kok seperti dalam dunia kebalikan? Ya, kalian gak sendiri. Jadi ayo nonton Hatta Raku Saibo Black. Berjenre psychological, drama, fantasi, dan dianimasikan sebanyak 12 episode oleh Clover World. Wonder Egg Priority tentunya tidak hanya menampilkan visual yang adem di mata. Visual nan indah ini mungkin bisa menipu kalian di awalnya. Karena selanjutnya, kalian akan merasa kaget. Nah kok gini? Nah kok gitu? Tapi bukan jelek ya? Bagus banget malahan. Gue cukup yakin banyak pelajaran hidup yang bisa kalian ambil. Art yang terlalu indah di mata tentu jadi nilai plus. Mengingat ini adalah anime Mingguan yang kadang dikejar Deadline. Ditambah, cerita yang gue aja sampe kaget. Kok bisa? Yaudah, gitulah. Gue gak bisa ngomong aneh-aneh. Ntar malah spoiler kelas jatuhnya. Nonton aja. Bagus kok. Gue gak bohong. Bergenre, slice of life, komedi, romance, school, shonen, dan dianimasikan sebanyak 13 episode oleh Clover World juga. Horimiya yang menceritakan hubungan sepasang kakasih dan teman-temannya ini gue rekomendasikan karena gue sendiri emang selalu nyempetin cari dan nonton anime romance di tiap musimnya. Seneng aja gitu bisa ngeliatin hal-hal lucu, ada drama dikit, ringan, dan gak bikin pegel kepala. Ya semacam buat penyegaran otak gue di tengah-tengah dunia penuh kebohongan ini. Heh, malah curet gue ya. Sorry, sorry. Ya intinya anime ini bagus banget. Ringan dan lucu. Dan bisa banget kalian tonton sambil selonjuran di kasur. Apalagi kalau lu adalah tipe orang yang kayak gue. Yang suka banget sama drama romance. Jadi dijamin pas banget deh. Nah, tadi adalah bagian rekomendasi dari Adminasura. Dan sekarang giliranku. Di winter ini memang banyak banget judul-judul yang banger, judul-judul yang meledak banget, dan judul-judul yang bagus. Jadi, agak susah buatku untuk menentukan mana anime yang pantas atau yang asik buat ditonton untuk musim ini. Karena banyak banget judulnya, Pak. Sekali lagi yang kuingatkan, yang kusebutkan ini gak ada urutannya karena malas ngurutinnya. Kenapa malas? Karena aku gak suka angka ganjil. Doctor Stone. Aku masukkan anime ini karena anime ini ceritanya berkembang jauh dan fasenya lebih cepat daripada yang di season 1. Berkembangnya konflik di anime ini yang perlu digarisbawahin dan perlu ditebalin. Itu yang bikin animenya bagus banget buat musim ini. Jadi kalian perlu ikutin itu anime. Cerita dari Doctor Stone masih sama aja dengan season sebelumnya. Cuma bedanya di sini ada konflik yang bener-bener kerasa dan bener-bener asik buat diikutin. Jadi ya, sayang kalau gak ditonton musim ini. Ya, silahkan nonton kalau kalian belum nonton season 1-nya. Kalian nonton season 1-nya terus nonton season 2-nya biar enak. Selanjutnya Mushoku Tensei. Aku masukkan anime Mushoku Tensei ini karena anime ini adalah anime yang development karakternya bagus banget. Aku simpati sama karakternya, makanya aku bilang development karakternya meresap ke dalam jiwa, meresap ke dalam diri. Dan ceritanya juga enak banget buat diikutin. Jadi kalau gak diikutin sayang banget. Anime ini bercerita tentang om-om Hikikomori yang rengkarnasi ke dunia Isekai sebagai anak kecil lagi. Dan dia berniat untuk memperbaiki hidupnya di dunia Isekai. Ya, saranku sekali lagi. Nontonlah animenya selagi bisa dan selagi gratis ada di Youtube. Sayang kalau dilewatkan. Lucunya iya, action-nya juga lumayan. Pokoknya mantap lah dua-duanya. Dan yang terakhir, Rizero. Aku menyarankan buat nonton anime ini karena aku juga suka sama animenya. Dan meskipun aku sendiri gak tau kenapa aku suka. Jadi, cerita di anime ini tentang Subaru yang pindah ke Isekai dan berusaha menyelamatkan gadis yang baru dia kenal, yang namanya Emilia. Aku sendiri susah menjelaskan kenapa anime ini bagus dan kenapa dia mau menyelamatkan Emilia. Dan ya, aku gak ngerti kenapa aku bilang anime ini bagus. Tapi aku suka aja sama animenya. Banyak yang bisa dipelajari dari anime ini kalau menurutku. Hubungan antara karakternya yang bikin aku suka sama anime ini. Jadi, saranku tontonlah anime ini selagi bisa dan selagi mampu. Terus, kenapa aku gak masukkan Attack on Titan? Karena aku yakin kalian pasti sudah nonton dan bakal nonton itu anime. Jadi ya, Attack on Titan mah udah auto bagus gitu. Hype-nya juga gede banget. Gak mungkin kalian gak nonton Attack on Titan kan? Yaudah itu aja dari aku. Sekarang kembali lagi ke admin Asura, ke Ombil. Oke, terima kasih Akil. Dan seperti biasa, gue bakal bikin chart lagu kesukaan gue di musim ini. Bisa aja itu opening atau ending. Dan berikut chartnya. Oh iya nih, mana anime terbaik kalian dari yang udah kami sebutin di atas? Komen-komen di bawah beserta alasannya juga. Atau kalian ada rekomendasi anime versi kalian sendiri? Komen di bawah juga ya. Makasih udah mau nonton video rekomendasi Winter 2021 kami. Tonton video Wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lo suka. Subscribe Prinsop Studio dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tau kalau gue atau Yami upload video. Follow Instagram gue, admin underscore asura, dan semua yang terlibat dalam video kali ini di sini. Itu aja dari gue, gue Asura pamit. Dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye.